Tangan pengharapan yang bergerak di bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan sudah membantu ribuan anak-anak putus sekolah dan mengirimkan guru-guru ke padalaman, serta membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Sepanjang tahun 2018, Tangan pengharapan telah mengerjakan banyak program dan proyek di seluruh senter yang tersebar, mulai dari Nias hingga Papua. Di bulan Januari, Tangan pengharapan melaksanakan pelatihan guru pedalaman di Sentul, Bogor dengan 33 peserta. Tangan pengharapan mengadakan rapat tahunan di Bandung dan menerima donasi jaket eger serta timbangan dari Sakura Medical Bandung. Tim pendampingan LTC melakukan pendampingan peserta di Amanatun Utara TTS NTT. Mobile Clinic telah menjangkau sebanyak 123 pasien di satu desa. Tangan pengharapan juga merenovasi sekolah di Desa Oeleon TTS NTT. Di bulan Februari, Tangan pengharapan menerima donasi alat musik untuk LPKA Lapas Salembah. Tangan pengharapan mengadakan pelatihan Teacher Impact di Nias Selatan dan Nias Barat. Tangan pengharapan juga mengirimkan guru untuk mengajar di Nias Selatan. Mobile Clinic telah menjangkau sebanyak 563 pasien di empat desa, dan proyek pembangunan rumah belajar di Gentari sudah mencapai 50 persen. Di bulan Maret, Tangan pengharapan melakukan kunjungan ke Halmahera Utara dan memberikan donasi serta melakukan survei ke suku Togutil di Halmahera. Sembilan peserta mengikuti pelatihan pemberdayaan di LTC Kupang. Empat peserta mengikuti life-changing journey ke Pulau Timur NTT. FLC Tulang Benbali kembali dibuka. Mobile Clinic telah menjangkau sebanyak 385 pasien di tiga desa. Di bulan April, kunjungan tahunan ke Timur Tengah Utara mengunjungi sembilan senter, sekaligus mendampingi satu orang peserta life-changing journey. Tim pendampingan LTC melakukan pendampingan peserta di desa Tobu, TTS, NTT. Sebanyak delapan peserta mengikuti life-changing journey ke TTU, NTT. Mobile Clinic telah menjangkau sebanyak 371 orang di empat desa. Proyek pembangunan rumah belajar di Gentari sudah mencapai 80 persen. Sembilan belas peserta telah mengikuti pelatihan di Life Training Center Kupang. Tangan pengharapan telah mengirimkan laptop untuk Jawa Tengah. Di bulan Mei, tim Life Training Center membagikan pengetahuan mengenai pertanian dan peternakan kepada anak-anak SMA Pandega Kupang. Kunjungan Tahunan Kementawai mengunjungi dua senter yaitu Gotab dan Sibrut. Selain itu, Bapak Yohanes Christianus melakukan survei ke desa Saporken, Raja Ampat, Papua Barat. Mobile Clinic telah menjangkau sebanyak 257 pasien di tiga desa. Pada bulan Juni, tangan pengharapan meresmikan rumah belajar di Gentari TTU. Paut tangan pengharapan tahun ajaran 2017-2018 telah diwisuda dan siap melanjutkan pendidikan di sekolah dasar. Mobile Clinic telah menjangkau sebanyak 520 pasien di enam desa. Koordinator Papua melakukan survei ke Pulau Yapen. Sebelas peserta mengikuti life changing journey ke Timur Tengah Selatan NTT. Di bulan Juli, kunjungan tahunan ke Papua mengunjungi 12 senter. Lima peserta mengikuti life changing journey ke Timur Tengah Utara. Tangan pengharapan mengadakan pelatihan guru pedalaman di LTC Kupang yang akan mengajar di Papua, Sumba, dan Timur. Mobile Clinic telah menjangkau sebanyak 455 pasien pada lima desa. Pembukaan senter baru di Kaunda, Papua, dan mengirimkan guru untuk mengajar di Kaunda, Papua. Di bulan Agustus, kunjungan tahunan ke Sumba mengunjungi 14 senter. Di LPKA, sebanyak 31 anak telah lulus dari paket A, B, dan C. Warga yang dibina oleh tangan pengharapan mengikuti pameran pemberdayaan masyarakat. Warga tersebut merupakan peserta pelatihan tahap 13 di LTC yang berasal dari delapan desa dari kecematan Kotolin. Mobile Clinic telah menjangkau sebanyak 163 pasien pada dua desa. Tangan pengharapan melakukan peletakan batu pertama untuk proyek rumah belajar di Timur Tengah Utara. Sebanyak 43 peserta yang berasal dari Dusun Gotap dan Gusun Batlapak, Mentawai, mengikuti pelatihan pertanian. Di bulan September, kunjungan tahunan ke Timur Tengah Selatan NTT. Mobile Clinic telah menjangkau sebanyak 531 pasien di enam desa. Empat peserta mengikuti life-changing journey ke Halmahera Utara dan Pulau Merotai. Di bulan Oktober, melakukan kunjungan tahunan ke Nia Selatan dan mengunjungi lima FLC. Sebanyak 10 peserta mengikuti life-changing journey ke TTU. Tangan pengharapan membuka donasi untuk bencana palu dan menyalurkan bantuan. Mobile Clinic telah menjangkau sebanyak 1.004 pasien di delapan desa. Di bulan November, kunjungan tahunan ke Jawa Tengah dan Kalimantan Barat. Selain itu, Mobile Clinic telah menjangkau sebanyak 389 pasien di tiga desa. Sebanyak 36 orang mengikuti pelatihan guru di Amanhuban Timur, Timur Tengah Selatan. Pada bulan Desember, tangan pengharapan mengadakan Natal bersama staff dan Children Rescue Home Jakarta. Donasi peduli palu sudah terkumpul dan disalurkan kepada para korban bencana alam. Sepanjang tahun 2018, tangan pengharapan telah memberikan makanan bergizi dan pendidikan secara gratis. Mobile Clinic telah menjangkau sebanyak 556 pasien di enam desa. Tangan pengharapan melakukan pembangunan hunian sementara untuk korban likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih telah menonton!